Pertanggal 1 Maret tahun 2024 ini guys, harga motor Honda di seluruh Indonesia naik ya guys ya Naiknya gak signifikan sih, naik tipis-tipis aja Salah satunya yang naik adalah motor Honda PCX ini guys Sekarang harganya di angka 33 jutaan Yang harga sebelumnya adalah 32 jutaan Nah seperti itu ya guys ya Ini ada motor Repo Pit guys Ini motor murah banget Harganya cuma di angka 16 juta 200 ribuan Kalian sudah dapet motor Bebek yaitu Supra Pit yang masih menggunakan pelek jari-jari seperti ini nih guys Jadi kalau kalian ingin memori ya Punya motor yang peleknya jari-jari Honda masih menyediakan Setahu saya ada di motor Repo Pit ini dan di motor CB Persa ya CB Persa yang tipe jari-jari pun ada CB Persa pun harganya juga murah banget guys Cuma di angka 20 jutaan ya Beda dikit lah dengan yang ini Repo Pit ini kalau kalian mau kredit DP nya juga murah banget Cukup di angka 1 jutaan Kalian sudah bisa bawa pulang motor ini Nah lebih detailnya saya akan perlihatkan ke kalian Review tipis-tipis aja ya guys ya Motor Repo Pit ini dia masih menggunakan bohlam guys Maklum lah ya harganya soalnya murah Dia belum pakai LED Tampilan batok kepalanya seperti ini guys Tuh ya jadi Apa ya Kita ingat masa lalu lah Zaman saya ABG motor ini tuh keren banget Dengan ditambah satu lagi ya Motor Honda Supra X125 Di bagian bawahnya dia sekarang Sama dengan ini guys Sama dengan Honda Stylo Untuk dudukan plat nomornya Dari plastik seperti ini ya guys ya Nah sekarang kita lihat untuk lampunya Dia masih juga menggunakan bohlam Untuk lampu sennya guys Nah seperti ini tampilannya Ditambah sedikit aja Stiker yang menempel pada bodi Sisi kiri dan sisi kanannya guys Untuk motor ini Dia masih menggunakan bandalem kayaknya ya guys ya Dia belum tubeless Pelek masih jari-jari Suspensi teleskopik Untuk rem dia sudah cakram di bagian depan Di belakangnya masih menggunakan kromol Sedangkan motor Repo Pit ini Kalau saya lihat di bagian panel meternya Dia masih analog guys Belum digital ya Jadi kalian Masih kesulitan Nyari Tampilan Jam ya Tidak ada disini untuk tampilan jamnya Tampilannya juga cukup klasik guys Seperti ini Ya dengan beberapa Seperti Jarum BBM Lalu jarum Kilometer Indikator lampu sen Indikator Perpindahan gigi ya Lampu jauh Lampu dekat Lalu posisi netral Dan Ini ya Posisi Indikator lainnya Ada disini Tampilannya seperti ini guys Masih analog banget Masih jadul banget ya Ini tombol starternya Dan di bagian sisi kirinya Ada klakson Lampu jauh Lampu dekat Dan lampu sen Motor ini karena murahnya Dia tidak menggunakan remote Melainkan Menggunakan kunci manual Seperti ini guys Kuncinya Kalian dapat dua ya Untuk kuncinya Lalu di bagian Deck Untuk Tengah dari motor ini Ya Seperti ini guys ya Mengingatkan kita pada motor Honda Supra X 125 Lalu berapa bang Untuk CC motor Repo Pit ini Untuk CC nya Motor ini 110 cc guys Dia berpendingin udara Dan Untuk perpindahan giginya Disini ya guys ya Nah ini tuas Untuk perpindahan giginya Terus Bodinya Dia Semua menggunakan Warna hitam Kebetulan yang kita lihat Ini adalah Warna hitam Dock Sorry Maksud saya Warna hitamnya Hitam glossy Hitam docknya Ada di bagian Deck nya ini ya guys ya Terus Kulit joknya dia Semua full berwarna hitam Yang saya pegang Di bagian Pengemudinnya cukup tebal Dan di bagian penumpangnya Nggak terlalu tebal ya guys ya Tampilan seperti ini Dan dia Behel nya Dilapisi karet Berwarna hitam Untuk Bagasinya juga kecil banget ya Mirip dengan Supra X 125 Terus BBM nya ada disini guys Tampilan Behel nya seperti ini Walaupun ini motor Murah ya guys ya Dia Menggunakan Dua suspensi Nah tampilan suspensinya Seperti ini guys Lalu Rantai Karena ini bukan Matic ya Pelek belakang Tetap jari-jari Dan rem belakangnya Dia masih Tromol ya Belum Seperti Supra X Yang sudah Menggunakan Rem Cakram Di bagian Belakangnya Untuk buka jok Kalian harus Menaruh kunci Di bagian sini Dan memutarnya Kenal potnya Juga di Desain Kecil aja ya guys ya Dari sini Dia membesar Ke belakang Gak terlalu Besar-besar Banget ya Kelihatan Agak Kecil Tapi disini Dikasih Kaper Muffler Yang berwarna Krum ini Jadi Menambah Kesan Elegant ya Di bagian Kenal potnya Untuk Tujuannya ya Ini untuk Menahan Panas ya Biar gak Kena kaki kalian Motor ini Mesinnya Masih ada Engkolnya ya guys ya Nah ini dia Engkolnya Terus Footstepnya Dia Masih Pakai Karet ya guys Ini untuk Suspensi Sebelah Kanan Dan Stiker-stiker Yang nempel Di bagian Bodi Motor ini Seperti ini ya Stikernya Lalu Untuk Di tampilan Belakangnya Kita putar dulu ya Untuk Di lampu Belakangnya Saya Lihat Semua Masih Menggunakan Bohlam Ya guys ya Dan Gak ada Di motor ini Lampu-lampunya Itu yang Menggunakan LED Tampilan Sparkboardnya Juga Gak terlalu Lebar Karena dia Menyesuaikan Dengan Besarnya Ban ini Tampilan Seperti ini Kalau kita Lihat Kedepan Seperti ini Untuk tampilan Repopit Harga Di angka 16.200.000 Jelas ini Cukup murah Banget ya Motor ini Terkenal Dengan Iritnya Motor Repopit Irit Banget Sama dengan Motor Honda Supra X Kalau kalian Berminat Dengan motor ini Ini Ready Stock Kalian bisa Datang Ke Delers ini Hubungi Nomor WA Yang ada Di deskripsi Kalau mau Kredit Juga Bisa Cukup Kirim KTP Dan kartu Keluarga Melalui Whatsapp Yang ada Di deskripsi Guys DP Nya juga Murah Banget Hanya Untuk KTP Jabodetabek Saja ya Guys Nah Seperti itu Guys Ulasan Tentang Motor Suprapit Ini Saya Mau Kasih Info Motor Lainnya Adalah PCX CBS Warna Merah Ini Kalau Kalian Mau Ready Stock Lalu Motor Motor Honda Scoopy Yang Warna Brown Ini Tipe Passion 22 Jutaan Yang Ini 23 Jutaan DP Diangka 2 Jutaan Semua Saya Masih Punya Motor PCX Yang Warna Putih Kalau Kalian Minat Silahkan Ya Guys Ini Nggak Inden Ini Ready Stock Semua Dan Motor Motor Lainnya Yang Saya Lihat Di Daler Ini Adalah Honda Edipia Warna Hitam Ini Parian ABS Yang Peleknya Sudah Berwarna Coklat Harganya Diangka 40 Jutaan Saja Lalu Yang Ada Di Sebelah Nya Adalah Pario 160 Ini Tipe CBS Yang Harganya Di Angka 26 Jutaan Sebelum Naik Dan Sesudah Naik Sekarang Harganya Jadi Di Angka 27 Jutaan Guys Itu Ya Guys Motor Motor Yang Ready Di Daler Ini Kalau Kalian Berminat Bisa Hubungi Nomor WA Yang Ada Di Layar Jangan Lupa Disubrek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh